Tadi pertama-tama itu kayak dicekat Jadi saat Barusan di Rukiah itu Seperti pertama ada Seperti ada yang Mencekik Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billah Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa'ala alihi wa'ashabihi Umawwalah La hawla wa la quwwata illa billah Amma mu'adhi Saudara-saudara pemirsa setiap channel Majumatah Hikam Merahimakum Allah Pada kesempatan ini InsyaAllah saya akan mengisarkan Sebuah percakapan dan video call langsung Ketika saya merukyah Salah satu subscriber saya Yang memang mengalami hal-hal yang Aneh dan hal-hal yang tidak masuk akal ya Apa hal-hal aneh dan tidak masuk akal tersebut Yang dialami oleh salah satu subscriber saya Yaitu salah satu subscriber channel Majumatah Hikam Sehingga beliau ingin dirukyah langsung oleh saya Bagi anda yang mungkin bergabung Silahkan di klik dulu tombol subscribe Like, komen, share sebanyak-banyaknya Kepada saudara dan rekan-rekan kita semua Baik saya lanjutkan Sebelum saya menyampaikan percakapan saya Dan rukyah langsung lewat video call ini Saya terlebih dahulu memohon maaf Kepada para subscriber yang memang sudah berkomentar Pada video-video channel Majumatah Hikam Akan tetap belum sempat kami respon ya Dikarenakan berbagai macam kesibukan saya Beserta kru yang lain juga memang Betul-betul sangat disibukan oleh Allah SWT Dengan kegiatan-kegiatannya lain Jadi doa-doa para subscriber semua Yang berada di komentar Selalu saya aminkan Dan juga mudah-mudahan doa-doa Para subscriber semua juga Bisa berbalik kepada para pendoanya itu sendiri Kepada para subscriber sendiri Dan tentunya doa-doa yang terbaik adalah Mudah-mudahan Allah SWT juga berikan kepada anda Kepada para subscriber channel Majumatul Hikam Amin Ya Allah Ya Rabban Alamin Dan juga bagi anda yang mungkin berkomentar Qabiltu Qabiltu itu semua mudah-mudahan Menjadikan sebuah syarat Untuk sebuah amalan kita Di ijabah oleh Allah SWT Amin Ya Allah Ya Rabban Alamin Baik saya lanjutkan Pada video call saya Beserta salah satu subscriber ini Adalah sebuah video call langsung rukyah Melalui video call Ya melalui video call Jadi rukyah bukan langsung kepada orang yang berhadap-hadapan Akademi melalui video call dengan jarak jauh Apa sih yang menyebabkan salah satu subscriber ini Ini ingin dirukyah langsung Dikarenakan subscriber ini Merasakan sesuatu yang aneh Ketika beliau Bercermin pada sebuah kaca Itu katanya selalu terlihat Seram ya Terlalu melihat dirinya sendiri Seram ya Mungkin terlihat Wah ini bukan saya seperti ini Ini serupa dengan hal yang saya Alami juga Waktu saya masih sekolah di SMP ya Waktu itu saya sekolah di salah satu boarding school Yaitu SMP Internat Al-Kawusar Cidahu Gang Habib ya Jalan Habib Bagi ada yang mungkin mengenal Di Cidahu Salah satu yayasan Yaitu Yayasan Internat Al-Kawusar Nah itu Saya adalah alumni dari boarding school tersebut Ketika saya pertama kali masuk ke sekolah tersebut Saya juga sama-sama merasakan aneh Ketika saya bercermin di kamar mandi Itu melihat wajah saya saja Saya sendiri tidak mengenal Dan bahkan terlihat seram ya Ini adalah hal yang saya alami juga Ketika saya menerima keluhan dari salah satu subscriber saya Mengenai hal yang serupa yang pernah saya alami juga Ini jadi saya tidak aneh Karena itu memang bisa saja terjadi kepada Anda juga Yang mungkin menyimak video kali ini Dan saya sendiri merasakannya Ketika saya bercermin di sebuah kaca Apalagi di kamar mandi Saya melihat diri saya saja Seolah-olah tidak mengenal Sehingga Wah ini kenapa ke wajah saya ini seram ya Seperti Kemasukan Mungkin nih mungkin ya Mungkin itu seperti kemasukan hantu Seperti itu Masya Allah Dan ini juga ternyata saya tidak menyangka Dan ini juga ternyata ada yang mengalami dari Salah satu subscriber saya Yang mudah-mudahan setelah beliau Dirukyah langsung oleh saya Menurut video call Mudah-mudahan Allah SWT Berikan kesembuhan Dan berikan aura-aura yang memang Lebih baik dari sebelumnya Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Sedikit cerita ketika saya merukyah beliau Ternyata beliau merasakan hal-hal yang aneh ya Dari mulai beliau Si mbak ini Ketika saya bacakan ayat rukyah Ternyata berdasarkan keterangan dari Si mbak ini yang saya rukyah Katanya merasa dirinya ada yang mencekik Ya lehernya ada yang mencekik Kemudian katanya kepalanya itu Merasa ada yang mencekram Ketika saya rukyah itu Ada yang seperti ada yang mencekram keras Seperti itu Kemudian ya Kemudian Ada Katanya di tulang belikat ini Ada yang seperti orang memukul Ya Seperti orang memukul keras Ini yang beliau rasakan ketika saya merukyah Badan beliau melalui video kuali Ini adalah hal yang aneh Dan ini juga merupakan hal yang memang Diluar akal manusia Nah Dan bahkan Setelah saya rukyah Ternyata si mbak tersebut Masya Allah Ternyata setelah saya Setelah saya merukyah Si mbak tersebut Mencetkan kepada saya Hasil setelah saya merukyah Ternyata ketika beliau Bangun dari tidurnya Keesokan paginya itu Di kasurnya itu Banyak pasir-pasir Aneh ini ya Ini Padahal sebelum tidur itu Tidak banyak pasir Akan tetapi setelah Saya rukyah Ternyata keesokan harinya Di kasurnya tersebut Ternyata banyak pasir-pasir Yang mungkin Itu adalah pasir-pasir Yang mungkin itu adalah Keluar dari badan si mbak tersebut Setelah proses rukyah Yang saya lakukan Dan ini adalah hal yang Memang tidak saya duga Terlebih dahulu Dikarenakan memang Hasil setiap orang Ketika di rukyah itu Tidak sama ya Akan berbeda-beda Tidak meludut harus seperti itu ya Karena setiap orang Ketika di rukyah itu Hasilnya beda-beda Ada yang langsung reaksi Saat itu juga Ada juga yang bereaksi Setelah selesai di rukyah Nah Mungkin di luar sana Ada juga yang mungkin Ketika di rukyah itu Keluar Pasir ya Akan tetapi Ketika pengalaman-pengalaman Yang lain mungkin Keluar pasir tersebut Dikarenakan ya Salah satunya Ada yang pernah Memang melakukan hal ini Adalah sebuah Hal yang memang Tidak patut dicontoh Ternyata Ditaburi pasir ya Ditaburi pasir Sebelum Saat merukyahnya Ini Ini adalah hal yang Memang tidak baik Untuk kita tiru Akan tetapi Hal yang saya lakukan ini Adalah Rukyah melalui Tidak mungkin Saya menaruh Pasir tersebut Ke rumah Si mbak tersebut Nah ini Karena jaraknya juga Berjauhan ya Antara saya dengan beliau Dan ini adalah Karunia dari Allah SWT Setelah beliau Merasakan Rukyah yang saya lakukan Ternyata Alhamdulillah Dengan izin Allah SWT Aura-aura negatif Yang beliau Rasakan Sudah Allah SWT Hilangkan Baik bagi anda Yang mungkin Penasaran Bagaimana Keterangan Si mbak Yang merasakan Hal yang aneh Pada badan Dan wajahnya Bagi anda Yang mungkin penasaran Selamat Menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Gimana kabarnya mbak Sehat Sehat Cuma Bagi agak pusing Mbak Ya Yang kerasa pusing Gitu mbak Iya Jadi Keluhannya Seperti apa Sekarang Untuk Yang Akan saya Lakukan saat ini Keluhannya apa mbak Apa ya Kayak Badan Badan kayak Agak pegel Belakang Pegel-pegel aja Ada yang sakit Punggung gitu mbak Kalau dulu tuh Saya kan udah pernah Ruki ya Sebelumnya Kalau kemarin itu Lebih parah dari ini Kayak Bunggung sakit Terus gak pengen Ngapa-ngapain Pengennya rebahan Pengennya Tidur Malah Buka Lebih gelap Dari yang sekarang Gitu Terus Apa ya Gak pengen Ngapa-ngapain Terus Kalau Sedikit Bekerja Gitu Saya sakit Saya capek Saat Di Rukiah Kemarin Efeknya Seperti apa Mbak Saya Rukiah Mandiri Jadi ustadnya itu Gak Gak Rukiah Saya yang Dia yang Bacain Itu Enggak Jadi saya Dikasih Ayat Dia 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 kasih Ini ayat yang dibaca Jadi Kayak kita Kayak Rukiah Mandiri Gitu Jadi Kalau untuk sekarang Nanti Insya Allah Saya langsung Rukiah Langsung ke Badan Mbak Dan nanti Mbak cukup Dengarkan saja Bacaan saya Tidak usah Diikutin Nanti Kalau ada Terasa sesuatu Gak enak Di badan Entah itu Berat di kepala Di pundak Atau Rasa Rasa yang Gak enak Di badan Yang lainnya Langsung Bilang ke saya Mbak Ya Nanti Misalkan Kalau ada Rasa Mual Silahkan Mementahkan Saja Ya Sudah Sudah Siap Airnya Sudah Ada Airnya Silahkan Airnya Mementah Saja Mbak Disimpan Disamping Sini 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 Nah Nah Sebelah Situ Nanti Mbak Dengarkan Bacaan Saya Kalau Bisa Fokus Kalau Bisa Pejamkan Mata Kalau Ada Gatel Apapun Dalam Badan Jangan Dulu Digaruk Kalau Bisa Tangan Dan Kaki Jangan Dulu Ada Yang Bergerak Fokus Saja Dengarkan Bacaan Saya Sudah Siapa Ini HP Jangan Dipegang Saya Assalamualaikum 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 Sebentar Nah Yang Dirasakan Barusan Apa Yang Saat Saya Baca Doa Biasa Saja Normal Normal Saja Atau Ada Sesuatu Yang Tidak Biasa Tadi Kayak Ngerasa Sesak Belakang Kayak Dipukul Kepala Kayak Dikini Dicengkram Tadi Pertama Tama Kayak Dicekat Biasa Biasa Tidak 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 Jadi Saat Barusan Diruk Yaitu Seperti Pertama Ada Seperti Ada Yang Mencekik Kemudian Di kepala Ada terasa Apa Sakit Apa Ada yang Mencekram Yang Kayak Mencekram Di pundak Di punggung Ada rasa Apa Di pelikat Di pukul Di pukul Kalau begitu Insyaallah Nanti Silahkan Mbak Airnya Dipakai Minum Kemudian Dipakai Tetes Mata Kemudian Besoknya Dipakai Mandi Boleh pakai Air hangat Pagi Ya Pagi Boleh pakai Air hangat Tapi Mandinya Jangan pakai Sabun Jangan pakai Handuk Keluarnya Gimana Maksudnya Yang pakai Mandi Tidak boleh Dilapis Maksudnya Setelah Mandi Tidak boleh Pakai Handuk Jadi Langsung Saja Pakai Baju Kemudian Mandinya Jangan pakai Sabun Kalau Mandi Air ini Kemudian Usahakan Usahakan Ini untuk Minum Usahakan Tiga hari Jadi Kalau Misalkan Nanti Airnya tinggal Sedikit Nanti Ditambah Saja Untuk Mandi Juga Sama Misalkan Untuk Mandi Kalau Tidak Cukup Boleh Ditambah Air Biasa Insya Allah Nanti Insya Allah Nanti Akan Saya Kirim Ke Alamat Mbak Sebuah Bakaran Sebuah Dupa Yang Nanti Insya Allah Mbak Tinggal Dibakar Saja Di Dalam Rumah Atau Di Luar Rumah Usahakan Di Dalam Rumah Mudah-mudahan Apa Yang Mbak Rasakan Tidak Enak Aura Aura Yang Negatif Segera Allah S.W.T Ganti Dengan Aura Yang Positif Dan Diganti Oleh Allah S.W.T Dengan Berbagai Macam Keberkahan Dari Allah S.W.T Dan Saya Doakan Mudah-mudahan Hajat Bajuk Dikaburkan Oleh Allah S.W.T Ya Jadi gimana Tetes mata Ya Dipakai Minum Tetes mata Sebelum Tidur Kemudian Besoknya Silahkan Dimandikan Oh Berarti Malam Ini Tetes mata Ya Minumnya Juga Malam Ini Minumnya Sampai Berapa Kali Ustaz Minumnya Usahakan Tiga Kali Dalam Sehari Tiga Kali Usahakan Untuk Tiga Usahakan Bisa Sampai Untuk Tiga Hari Oh Mandi Juga Tiga Hari Kalau Mandi Cukup Sekali Saja Ada Lagi Yang mau Ditanyakan Mbak Sudah 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 Pas Sekali Saya Selesai Berdoa Tadi Mbaknya Mundur Kemudian Ininya Jatuh Serius Tidak Kayak Apa Di Lampung Gak Enak Kayak Kaki Ininya Mejanya Oh Ya Itu Pas Sekali Saya Selesai Itu Langsung Disitu Terasa Ada Mungkin Sama Mbak Terasa Bergoyang Seperti Itu Mungkin Ya Saya Saya Pun Ini Tadi Tadi Kayak Pemandangan Saya Aku Goyang Apa Saya Lagi Bita Bagaimana Kayak Pemandangan Goyang Dan Insyaallah Nanti Saya kirim Bacaan Amalan Yang Harus Amalkan Mbak Mandi Mau Ganti Baju Silahkan Baca Satu Kali Kemudian Setiap Selesai Sholat Dibaca Tiga Kali Bismillah Tiga Kali Insyaallah Nanti Saya kirimkan Lewat Chat Ya Saya Cukup Sekian Mudah Mudahan Allah Subhanallah Ta'ala Segera Menggabulkan Hajat Mbak Dan Memperlancar Seluruh Urusan Mbak Jika Ada Pertanyaan Silahkan Dicat Saja Saya Cukup Sekian Mudah Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eh mohon maaf Mohon maaf Mbak Maaf Sebelumnya Sebelumnya Saya mohon Ijin Kalau Kalau nih Kalau misalkan Ini Rukiah ini Saya tayangkan Di Channel Saya Diizinkan Nggak Mbak Nggak Nanti Wajah Mbak Saya Buramkan Apa Wajahnya Saya Buramkan Diburamkan Iya Diburamkan Jadi Insya Allah Tidak ada Yang mengenali Mbak Itu pun Kalau boleh Kalau boleh Nanti Saya buramkan Kalau tidak Saya tidak Saya tidak Memaksa Baiknya Nggak usah Ustadz Nanti Ada yang Maaf ya Ustadz Oh iya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ini makanya Saya minta Ijin dulu Supaya Saya Menayangkannya Juga Tidak ada Sesuatu Yang menggancali Mbak Iya Soalnya Saya agak Gimana Keluarga Yang dari Pihak Sana Nggak Ngerti Juga Saya Gimana Pemikirannya Takutnya Saya Ngapain Gitu Nggak Ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Mbak Kalaupun Memang Tidak Dijinkan Tidak Saya upload Akan Tetapi Kalau Dijinkan Nanti Saya Blurkan Wajahnya Yaudah Kalau Diblur Nggak apa-apa Ustadz Betul Ini Kalau Diblur Nggak apa-apa Mbak Tapi Saya Ini Tidak Memaksa Ya Terima kasih Atas Waktunya Dan Mudah-mudahan Allah Segera Mengkabulkan Hajat Mbak Dan Saya Lihat Dari Aura Mbak Dari Awal Saya Berpilih Call Dengan Mbak Sampai Sekarang Itu Sudah Mulai Berubah Silahkan Mbak Kalau Mau Ngaca Itu Insyaallah Nanti Akan Ada Perubahan Silahkan Di Kan Perasaan Mbak Kalau Ngaca Itu Ada Sesuatu Yang Nggak Enak Ya Nggak Enak Saya Juga Lihat Mukanya Juga Gelap Apa Gitu Nggak Enak Insyaallah Dari Sejak Saya Tadi Melihat Mbak Sampai Sekarang Insyaallah Sekarang Sudah Ada Mulai Perbaikan Dan Insyaallah Silahkan Mbak Bisa Memperhatikan Lebih Teliti Sendiri Dengan Dikacam Dikacam Mata Mbak Mudah-mudahan Setelah Nanti Dimandikan Dan Minum Air Tersebut Air Doa Tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membersihkan Aura-Aura Yang Tidak Baik Di Dalam Badan Mbak Amin Ya Allah Terima Kasih Atas Ijinnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye